Intro Masih di Anggadepoters Podcast, podcaster kece seplanet bumi Weee, balik lagi Rutin banget kita, kayak cuci darah Sini terus kan Eh kemarin gue ini loh, abis podcast Podcast itu gue jalan balik, gue pecaban loh Gitu? Dimana? Di deket jalur Mbok Wito itu loh Jalur yang luar, yang mau BKV, nah jalur itu tuh Disitu loh pecaban Gue pecaban disitu Mending ya? Iya, emang lu kenapa? Gue kemarin, balik dari sini pas, balik dari sini juga Mencahin Bang Angga Ternyata gue pelakunya Tapi bener, gue kemarin balik dari sini pecaban Bang Oh sama sih Lo pecaban jam berapa tuh? Malam Jam-jam 7 kalo gitu ya? Iya Gue sampe jam 12 gue pecaban Karena gue dorong kan Gue dorong, duit gak megang Sama sekali Gue tuh cuman ada duit goceng Gue ke tambal ban, katanya suruh ganti ban Ban dalam memban luar loh Gini aja nih Apa? Kita, ini yang nebar soalnya Kita punya aja Ini belum kita kenalin Bang Lu udah mencurhat aja Iya Dia penebar paku Penebar paku Dia kan punya bengkel beneran Rohman Rohman punya bengkel Dia ekspert di bidang ban Gak dong Bukan Gak spesifik di ban Tapi ke Pelek Pelek Lu udah lama, berapa lama berbengkel? Baru berapa tahun? 5 tahunan 5 tahun? Udah lama Dia punya bengkel Bengkel apa? Macem-macem ya Bengkel motor Bengkel motor Bengkel motor Iya Sehari-hari gue di bengkel Lu yang punya apa? Bukan gue sebagai Hariawan lah Mekanik gitu Oh lu mekaniknya Mekanik ya Lu masih keluarga Tapi lu bukan owner? Bukan Bukan Saudara lah Berarti lu Mekanik Mekanik yang biasa bener-benerin ya kan? Lebih ke situ Makanya dia sering adu mekanik Iya Aduh lu Aduh mekanik Nebar paku lu bukan belakunya Jujur aja lama Enggak Kalau nebar paku enggak Saya enggak Haram itu buku punya Paling nebar pasir Bila jatuh Depan bengkel kan Dandanya ke tempat kita Ngapain ganti ban doang Ganti bodi Ganti lampuk Itu lebih mahal ya kan Ganti ban doang Murah Ini maksud gue Kalau ganti ban Kan bisa tebar paku Ganti bodi Akal-akalan lu apa? Itu gue tebar pasir Oli di depan bengkel gitu Oh biar jatuh Biar jatuh Kayak Marquez jatuhnya Oh Marquez itu ulah dia juga? Bukan Oh enggak Bukan karyawan gue Karyawan Karyawan lu cuman Mampu mandaluka ya Tapi lu main terkenal memang bengkel dia Bentar lagi motor Marquez dateng kayaknya Oh benerin ke lo Benerin ke lo Marquez dateng ke bengkel ya Cuman Gapercaya kan Dia ini kerjanya bengkel Gapercaya Iya karena Dia kan enggak punya gigi Oh metik ya Iya kan? Bukan 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 enggak punya gigi Emang gue sering di pakai Mekanik metik Bukan karena spesial Karena Ompong Nyengir lagi Sebenernya gue enggak metik Gue masih punya gigi Cuman lagi netral lagi Gak cuman Gak cuman Gak cuman Udah nyatetet ya Udah gitu Udah nampak sih Nggak gitu Udah nampak sih Gak gitu Lo sering dikatain orang ompong gak sih Man ompong lo gitu Pasti Lebih gue sih yang ngatain sendiri Hei Katain gue ompong Lo ompong dari kapan? Dari pas capot gigi Waktu itu kapan ya Iya Itu prosesnya Maksudnya kapan Apa sengaja Apa Gue gak sadar gitu Awal-awal copot gigi pertama itu Pas gue makan gorengan Serius bener Lemah gigi Lemah bener gigi Entah lemah entah apa Emang Kok gue Gorengan lama-lama keras Oh ternyata gigi lo Padahal itu gue makan apa ya Tau bunting Tau bunting masih keras Yang lembut itu apa? Pisang Pisang goreng Tape Cuka kayaknya Itu gak dimakan Kalau cuka Kenapa lo? Seruput Tapi boleh kan Cuka dikunyah Boleh Bentar Gak kok kamu lo gak boleh-boleh aja Boleh sih Cuman prosesnya Gimana gitu Gue bingung Kan beda kan Strukturnya ini agak beda Strukturnya Kalau kita kan Struktur kita kan Gigi atas sama gigi bawah Ketemu diaduk Kalau dia ini Saling lengkapin Gigi atas Ngelengkapin yang Woleh Jadi kayak potongan Puzzle Puzzle Set gitu Jangan-jangan ini puzzle Kacau Prosesnya gimana Ngunyah Ngunyah suka Udah gue aja megang Heran gue Katanya lo Gue pernah denger cerita lo Katanya lo Ini apa namanya Lompat ke sungai Itu lo bohong Gue udah percaya Waktu itu Gue jadi pering sewa Terus gue kecelakaan Di daerah tataan itu Sedih nih Sedih Enggak lo nyabu Lo nyabu Jujur aja Lo narkoba Masih emang Narkoba Salah satu efeknya Ompong sih Salah satu efeknya Roman Ngeroposin gigi Ngeroposin gigi bro Ngeroposin gigi bro Ngeroposin gigi Ngeroposin gigi Ngeroposin gigi Ngeroposin gigi Tolong lah Emang iya? Iya Gue pertama Masuk podcast Lo baru kemarin Gue gara-gara Togel Goblok Gue bawa judi Gue Gue udah ketar-ketir Banyak yang WA gue Lo kenal mupit dimana Rupanya cepu Iya Udah banyak yang DM Gue berani Tes urin Ponakan gue Lunya dong Iya ntar gue bawain Gila Tapi bukan nyabu kan man Aman Aman ya Ganja Nyimeng Gak-gak-gak Gue ngedoyan Baling yang suntik lah Contohnya suntik lagu Tapi tetep efeknya gini Suntik lagu di tempat AC ya Dingin gitu Gila kita Kita ini malah Ngebully Rohman loh Kan udah berdamai Kalau orang udah berdamai kan Gak masalah Tau gitu gak kesini Wambung Itu aja maksudnya Tapi serius Lo jatuh di Pringsew Di Petetan Ya gue Mau berangkat kerja Oh lo kecelakaan man Kecelakaan Dan beberapa gigi ini Kecelakaan semua Dan itu masih pake motor Manual Bukan Matic Nah setelah ganti Matic gue Alhamdulillah Jarang nabrak Karena giginya udah gak ada Seringnya ke Pringsew Ini gigi yang mana nih Ambigu ya Ambigu Ambigu Oh Lo kecelakaan di Tataan Masih menendi Dan hampir semua Hampir semua gigi lo Ya beberapa gigi yang Itu karena faktor kecelakaan Kecelakaan Ini lo hobi atau kayak gimana Lebih ke Jadwal sih Enggak deh Enggak Enggak Masa rutin Kecelakaan rutin Tapi denger-dengar lo udah Mulai Beralih ke gigi palsu ya Ya sudah Lo kan udah sempet Ke dokter gigi kan Dokternya Arman Bukan gigi itu Dokternya Dewa Bujana Bukan Tapi Rapi Ahmad baik Bukan gigi itu juga Bukan gigi itu juga Gue ke dokter gigi mundur R R R Tapi Ahmad juga Oh R itu Kirain mundur Tadak-tadak Rapi Ahmad Rapi Ahmad Ilmu baru tuh Berapa sih Apa itu Ini gue nanya Soalnya gigi palsu dia itu bang Mirip banget kayak asli gitu Nah gue tuh mau nanya Harganya itu berapa Kalau gue yang pake Yang murah Emang lu ada Dia pake gigi palsu Lu gak bawa Gak bawa Gak bawa Lagi pake orang ya Lagi Disewa buat susu Lagi dipake Lagi dipake orangnya Itu bukan gigi palsu Itu gigi asli Berapa Berapa Itu yang murahan Sekitar 900an Apa waktu itu gue Itu yang murahan Kata yang mahal itu bisa Ini ya Ngunyah beton ya Sangking mahal ya Tapi bener tuh Bedanya apa yang murah Sama yang biasa Lebih ke Kekuatan sama Warnanya itu Kadang warnanya pudar sendiri Oh gitu Kayak emas Putihnya putih lain Atau Bisa kropos Kropos juga Kekuatan sih Tapi katanya gigi ompong Gigi ompong lagi Gigi palsunya juga ompong ya Jadi gak guna Kalau lengkap Gak bisa dipasang sama gue Ada Sekat-sekatnya Eh sekat apa Space-nya Oh iya Nyesuain gigi lo ya Iya Bintang tamu kita Oh iya Kita udah mendatangkan Angga The Potters nih temen-temen Nengit banget nih Waduh Angga lagi sibuk apa Akhir-akhir ini Gue lagi sibuk nontonin Itu loh Apa Mandalika bro Wah ini Pas bener loh Kita bawa orang bengkel Pas banget Pokoknya pas Ini orang motor Dulu kerja di salah satu Brand motor lah Iya Salah satu Depannya Y belakangnya A Iya ya 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 Benkel-benkel di Mandalika itu hidup gak ya Semenjak ada motor gitu Salah satunya kemungkinan hidup Apalagi sekarang Oh maksudnya usaha Usaha bengkel Iya usaha bengkel di Mandalika Menurut lo kayak gimana Kenapa bisa hidup Lo bilang kenapa bisa hidup Padahal kan yang Yang lomba kan Oke motor GP Iya motor GP Tapi kan yang memakai Kebutuhan juga sih Yang nyewa motor Yang nyewa Apa yang Orang-orang situ Yang datang dari luar Pasti kan gak cuma Dia pake kendaraan umum Pasti ada yang pake Kendaraan pribadi sih Apa tiba-tiba semua orang Jadi pake motor Gara-gara ada Mandalika ini Kan lu kan penduduk Iya Katanya lu megang data Angka jumlah pemakai motor Di Mandalika Sebagai ekspert di bengkel Ya gue megang doang Gak ngeliat Gak baca ya megang doang Iya Salah satu hasil kerja Bengkel Romain yang Mungkin temen-temen juga tau ya Itu Optimus Prime Itu dia yang ngerjain Dia yang ngerjain Optimus Prime Eh saudaranya Optimus Prime Yang jadi ojol sekarang Siapa? Maximus Prime Ya sekian dulu podcast kita Tapi bener tuh Seru tuh ngomongin Mandalika Lo nonton gak? Lo katanya pencipta MotoGP juga? Penonton aja Penikmat aja MotoGP Kalau untuk sesi Seri ini sih Kan masih baru Gue belum Belum banyak Belum banyak ngamatin Tapi lu pernah gak Apa namanya Lu Lu megang MotoGP Pernah gak? MotoGP belum Kalau untuk MotoGP Kalau motor-motor Build up gede ya Beberapa kali kena Belum pernah gitu loh Ganti-ganti oli motornya Rosy Rosy ke bengkel Kang-kang ini kang Motorku gantinan oli ini Ganti busi Rosy kan Rosy-nya yang mau Gantiin oli gue Aneh bener Tapi pembalah favorit lo siapa? Di MotoGP Tadinya Rosy Tadinya Rosy Iya Rosy bener Berarti lo kecewa dong Sekarang dia pensiun Lebih ke Kurang kalau gak ada Rosy gitu aja Oh Kayak ini apa? Dangdu tanpa goyang Bagaimana sayur tanpa garam? Bagaimana Kemiling tanpa angkot Iya Iya sih Bener sih Udah pensiun Rosy kan Iya 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 Bisa pengen ke BTN Ambil pensiunan Ngantri sama ibu-ibu lain ya Ngantri sama ibu-ibu Biasanya ngantri di kantor pos Ya gue liat di tiktok itu Yang lagi rame Mandalika itu malah justru pawang hujannya loh Pawang hujannya Di Mandalika itu jadi lebih populer gitu Biar gak hujan gitu? Karena kan event day nih Pawang hujan biar gak Ditagih hutang kan gak mungkin ya kan Eh tapi kenapa emang kalau hujan MotoGP? Emang gak boleh? Licin kan Oh Kata juga kalau di Mandalika Kalau pas Banjir seleher Makanya Jele bener Jele gak ada Karena kan Kan event gede ini Biar lancar-lancar aja lah Kurang sini loh Oh kurang sini Kurang Kurang Lama-lama kok makin ngejauh Makin ngejauh Hilang suaranya Udah siap buka pintu itu Tabur Oh lo takutan orangnya Takut Kayak gitu kan Namanya event gede kan memang harus Dipersiapkan lah Kita aja kadang kalau ada konser-konseran kan Di Sabure kan Ada lah itu di belakangnya Bakar-bakar minyak Ya bener kan Bang Klinik ya Klinik-klinik kayak gitu Salah satu usaha biar Usaha ya namanya usaha Biar lancar aja acaranya Apapun kan bisa diusahakan gitu Si gelaran motor GP di seri lain Gak ada kayak gini Cuma di Indonesia Mungkin itu salah satu ciri khasnya Kearifan lokal Mungkin kalau di Inggris Pawang rain kali ya Enggak sih Enggak sih Pawang rain Cuma diganti Lebih ke pawang salju sih Pawang salju Saljunya digeser Ke freezer Tapi emang Yang gue baru baca itu Eh gue baru tonton itu Katanya ada spot di Mandalika itu Yang warga sekitar tuh bisa nonton gratis Iya ada dari bukit Iya Kayak dari bukit gitu Serius? Iya jadi masuk dari salah satu hotel Itu belakangan kan bukit Jadi tuh bisa jadi spot untuk nonton gratis Asik juga ya? Iya buka gelar tikur gitu Jual-jual minuman Iya Jadi kayak nonton bareng gitu Tapi katanya Harus bawa alas duduk sendiri Tempat duduk sendiri Tapi jangan koran Takutnya terbang Kena itu Kena pembalapnya Kena pembalapnya Bisa Marquise lagi Lagi Aduh lawan kerja Lumayan nih UMR lombok Marquise lagi barapan Karena berita dia jatuh Belum ada kan? Belum ada Gak bisa kayak gitu Ada Tapi emang ada ya spot Ada gini Pete Jadi mereka tuh Warga itu Sengaja dateng ke situ Kayak kata lo tadi tuh Ngegelar Bawa tikur sendiri Bawa tempat duduk sendiri Bahkan bawa pembalap sendiri Diadu Diadu Bisa gak tuh Mbalap itu tuh Berarti dia nonton situ Di seri sebelumnya Bukan seri itu Iya Iya juga ya Mungkin Itu kali Sirkuit Mandelik itu Kalo malem jadi balap liar kali ya Trek-trekan liar kali ya Anjir Iya gak sih Kan dipake pas terang aja Yang kita liat tuh Pas gak keliatan tuh Dipake buat apa tuh? Dicuake buat apa ya kalo gak apa? Kayaknya balap karung paling Eh Sampai finish meninggal itu Capek bro Capek ya kalo balap karung Di Mandelika ya? Jauh bener Gak Kelereng kali Balap Kelereng Mending makan kelupuk bang Gak ngapain Makan kelupukan gak puter Makan kelupuk gak jalan Tapi ya katanya Kan kalo MotoGP itu kan Baru mau mulai kan ada lampu merahnya itu kan Yang kayak Ting 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 gitu Nah disitu katanya ada Silverman Jadi makasih Gini baru gini Sama himbawan Assalamualaikum Sayang Wali Guta Mandalika Wali Guta Mandalika Wali Guta Mandalika Manghimbau Ada wali band Tolong jangan nyebut Ada general disini Jangan nyebut band lain Disini boleh nyebutnya Lo tolong lo hargai band gue lah Kita bolehnya general Diponter Yaudah Tidak ada wali band Tidak disebut Tetap disebut itu Gak boleh Iya iya Lo perasaan Mandalika itu Karena kan dipakainya cuma Sekali itu doang Event untuk MotoGP aja kan Habis itu mau jadiin apa Mau dijadiin apa Apa dibongkar Dijadiin rental PS Rame bener Orang Jadi Ya itulah Tapi yang miris itu adalah Kita Ngebikin Sirkuit MotoGP Tapi di MotoGP gak ada perwakilan kita Sekali Kalau untuk kelas MotoGP nya Emang belum ada Tapi Moto3 Moto3 udah ada Moto3 Ada Ada dari Mario Aji Aji Mario Mario Aji apa Mario Aji Mario Aji sih Moto3 itu MotoGP Tapi tiga ya Bukan Dia balapannya bonceng tiga Moto3 Oh Pembalapnya cabai-cabaian Oh botri Botri Nah gonceng tiga kan Yang megang setir Paling belakang Jauh bener Jauh bener Biasanya bonceng anak itu Anaknya yang depan Udah S1 lagi Udah tua Udah tua Udah tua sama suaminya lagi Makin aneh Makin aneh Obrolan Makin aneh Kalau lo Pete Apa yang lo liat Dari MotoGP yang Mandalika ini Apa yang lo Sudut pandang lo Seneng Karena Kita kan udah 25 tahun 25 tahun gak ngadain Event balapan di Kelas internasional Gue jadi Ya seneng gitu Oh ternyata Indonesia Dilirik lagi gitu kan Bisa jadi tuan rumah Cuman Ada beberapa yang gak gue seneng tuh Karena mungkin masyarakat kita ini Masih Ada yang Kebawa kedulu-duluan gitu ya kan Contohnya? Iya kayak Si ada pawang hujannya Itu kan Hak alam kan Oh iya Iya kan Masih klinik Masih klinik Masih kuno Maksud gue yaudah tunggu aja Hujannya redang Gak apa-apa kali Tiga hari nunggu disitu kan Gak balapan Iya Ini apa Berarti nanti Tapi gini Pete Kalau kita paksain gitu ya Misalnya lagi Lagi tanding Tiba-tiba hujan Lo bakal ngeliat ini Mark Marquez Neda di ruko Nanti Mark Marquez Segini dulu Iya si basah Kalau udah kelamaan Baru dikeluarin jas Tapi lucu juga ya Kalau ngeliat Ngeliat pembalap-pembalap tuh Eh hujan gitu Terus mereka minggir Semuanya gitu Iya ya Iya juga ya Iya pembalap Hujan minggir Buka jok Ambil Mantan jas Elmondo gitu Iya seru tuh Kayak gitu kan Hujan minggir Pas dipakai Hujannya berhenti ya Sakit banget Ngeliatin penonton Malu sendiri Iya Lo main apa yang lo liat Dari Mandalika ini Positifnya Indonesia diliat Apa International Channel lagi Itu Dan Efeknya sih Lo gak diajak balapan Enggak dia gak buka bengkel disitu Iya Consumen gue pada kesitu Cuma Consumen lo yang buat Bengkelnya dimana sih Bengkelnya Roman Iya dong Gue lupa Iya karena nama ada Iya Bina-bina Enggak di Kemiling Di Kemiling Namanya Putra Kebumen Putra Kebumen Putra Kebumen Karena saya dari Kemiling Gak dari Kemumen Dari Kebumen Bukan dari Putra Bukan ya Bukan itu Bukan Oh gitu Dan itu lumayan terkenal Di Kemiling ya Iya Lumayan terkenal Putranya Enggak bengkelnya Iya Alhamdulillah Di bengkel lo bisa apa aja Gini Dia begini Saat ngomong Saat ngomong Saat ngomong Bika di dia Dia ngomong Bika di saat Makanya Lo sering disini podcast dong Kalau misalnya berdua gini Nah lo jadi Enak gak ya Lo di bengkel lo bisa apa aja Ya Umum sih Bengkel umum Bisa disebut Bengkel umum Service Ganti oldie Terus ya Katanya bisa custom juga Custom baru-baru ini Tapi bukan di bengkel Ada pelayan juga Custom Pelayanan Custom ini Casing Bukan Bukan Custom motor Jadi casing Custom gak bisa tapi ya Mungkin orang Indonesia ini Kreatif-kreatif kali ya Jadi Lo tau gak sih Kayak Sarjana Orang ahli-ahli Yang Yang Di Honda Yamaha Dan lain-lain Itu kayak Kayak Udah sekolah tinggi-tinggi Itu kayak ilmunya Kayak gak bermanfaat Begitu mereka jualan motor Di Indonesia bro Sampai sini diganti Post Diganti post Di modip Ban gede Ban yang udah standar Hujan dan lain-lain Diganti ban kecil Iya kan Kenal pot yang udah disaring Diganti kenal pot Oh iya Kenal pot Dikorek 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 ya kan Terus kayak gitu tuh Itu fungsinya apa sih kan Lo sebagai Kenapa sih Nah lo kan Lo sebagai mekanik nih Kenapa orang suka banget Kayak misalnya Suara motor udah bagus-bagus Dibikin berisi Karena kan udah Bukan SN ya Standar lah Standar kan motor gitu kan Udah Bagus yang standar Diganti Suara yang Kayak 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 gak bisa suara motor diganti Gak boleh Iya gue Gue rasa tuh Ilmuwan-ilmuwan yang ada di Jepang Dimana-mana tuh Sampai Indonesia tuh Menangis gue rasa Iya sih Bener juga Itu kenapa kan Alasannya kan Kalau Expert Expert beda Kita kedatangan ilmuwan dari kemiling Ilmu permotoran Jangan kemana-mana Kita rehat sejedak Belum ngomong Belum ngomong udah rehat sejedak Kenapa tuh orang-orang suka Ngebobok-bobok motor gitu Lebih ke ego Ego dia Dia yang beli Dia yang punya motor gitu kan Suka-suka dia Suka-suka dia Ada manfaat yang spesifik Enggak Ya itulah apa Yang namanya ego ya Yang penting Dia puas Sesuai kemauan dia Mau dinaikin Gak jalan Atau Cuma buat pajangan Ya terserah dia Tapi kan motornya kadang Apalagi berhubungan sama mesin tuh Kan bahaya juga man Buat pengendara Itu lebih ke Kesadaran sendiri sih Kadang Apa modifnya itu udah Sampai gak masuk akal itu Yang diceperin sampe Cepernya itu Lebih tinggian asfal Udah tau kita jalan Itu ketanem ya Lebih ketanem Udah tau jalan-jalan di Lampung Lobang-lobang Ceper banget Gak cuman mohon maaf nih ya Kalo kalian ngomongin Apa Modif yang aneh-aneh gitu ya Ini gue udah kenal Rohman dari lama Modif dia nih yang lebih aneh Iya Kasih tau Kenapa Klakson sama starter Lu tuker posisinya Coba kasih tau Ke orang-orang Oh iya Kanan-kiri Ini starter kan di kanan nih Dituker sama dia ke kiri Nah klakson di kanan Kenapa coba alasannya Apa karena Lampung rawan begal Bisa jadi tuh Banyak alasan Satunya Iseng Kalo jawaban Yang dikasih tau Ntar gue pindah lagi nih Starternya di klakson Klaksonnya di rumah Tapi tadi Kunci T-nya Rohman Udah diamanin Gak dong Kriminal semua Ketinggalan jaman Ketinggalan jaman Kalo pasti pake kunci T Saya pake kunci Y Kunci Y Ada kunci Y Kayak mana itu makanya Kunci Y Kunci Y iya Kayak ini Kita bahas motor dulu dulu Udah kemana-mana ini Kenapa Kenapa motor lo bisa kayak gitu Kenapa ketuker Sebenu aja Ngeliat orang ketipu Tapi bener dong Iya bener Jadi kalo ada maling Iya Begitu di kunci T Malah ngelakson Selatunya itu Iya kan Yang penting maling Jangan tau motor gue yang mana aja Oh Pasti yang mencet Malah ngelakson T Apa Aya-aya Sama Bensin yang gue tuker Iya bensin Bensin dia dituker Dituker apa Kalo A itu penuh F itu Abis Dan dia sendiri Pernah ketipu Iya Lo bayangin Boncengan sama gue Boncengan sama gue Dia yang buat Dia yang ketipu Iya Boncengan tuh Bawa motor Set ya kan Gue kan Kenapa nih Motor Wah gak tau Ini masih full soalnya Mati Gila yang dicek Abis Bensinnya Itu posisi gue udah bawah 3 tahun ya Udah bawa motor itu lama Baru sadar Oh iya Ini kan ketuker Tujuannya ngeprank orang Yang Gue sebel itu Orang minjem motor Iya Gak pernah diisi Orang Ntar lo Kawan Kawan kan Orang itu kawan 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 Waduh Gue gak pernah minjem motor Cuman ngambil bensinnya sering Kawan sih Kalo temen sejarang Yang minjem Kawan Kawan Kalo temen kan baik-baik Semua Kawan Itu minjem motor Terus gak diisi Gak sih Gak diisi Kadang disedot Tapi mau dipandai Yang aneh-aneh lagi Apa aja Gue tadinya mau Bikin lampu Lampu depan itu Gue jadikan Lampu rem Gue nge-rem Nge-rem Jadi kalo nge-rem hidup Iya Jadi yang tau Gue nge-rem cuma orang depan Tujuan lo nge-rem kan Biar yang di belakang Siaga Biar lo nge-rem Kalo lo nge-rem Buat tujuan orang Orang depan Di apa dulu Iya Biar ngasih tau Eh Roman tuh nge-rem 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 yang di belakang gue Tapi lampu belakang diganti lampu tembak Jadi dia nge-rem 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 Kamu mau gak jadi pacar aku Nge-rem 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 Lo gak jujur Gue pernah denger alasan dia Kenapa kelakson Kelakson sama stater dituker Alasannya Biar bisa ngelakson Sambil dada-dada Sekarang gini Kelakson di kiri Eh gue pegangin Teknisnya gimana Teknisnya gimana Kalau lu udah dipegang ini Kenapa kesian nih Gas kan di kanan Laksson di kiri Kalau kita mau nyapa gimana Oh iya gak bisa Kita lepas gas Diam di tempat Gak jadi pergi gitu Iya gitu Ya Satunya Salah tas Apa Di satu Tangan aja Iya Oh digabung Tin gitu Oh jadi lu bisa Tin gitu ya Tangan lu ini Lepas Gini Eh lu kan bisa Oi Iya Oi Kalau Oi Lebih terkesan Orang yang gak pake motor Yang manggil Oh jalan kaki Lu punya Kelainan seperti ini Dari kapan Iya Dan budi kelakson lu kan Oi Apa jangan-jangan Balik lagi nih Semenjak lu kecelakaan nih Kayaknya Lebih Yang ngomong bukan Cuman giginya Atau jangan-jangan Ini penyebab kecelakaan Otak lu kena ya Gak masalahnya Dia semenjak dia kecelakaan Dia ini sikat gigi Juga bisa sambil siul Nyengir bisa sambil siul Oh iya giginya dicopok Iya Oh iya 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 Kalau lu belum pernah loh Eh ini Nyikat gigi Sambil siul Nyikat gigi Oh pantes Oh ini bukan karena kecelakaan sih Kalau kata gue Emang jarang dirawat aja giginya Tapi emang Emang Semenjak Semenjak itu ya Semenjak lu kecelakaan Lu mulai ada Kelainan-kelainnya namanya Enggak itu hobi aja Emang Aneh banget Orang Orang ini emang absurd banget Lu pernah gak Dia Gue ya Sore nih Gue WA Kang dimana Di rumah Oke Habis maghrib Gue ke rumah dia Ketemu adeknya Rohim Kang rumah mana him Wah Barusan aja berangkat Ke Kebumen Tiba-tiba Ke Jawa Tiba-tiba Malem bisa berangkat ke Jawa Kayak mana Iya Roman ini suka banget touring bang Lu naik apa Ke Jawa Lebih motor Gue seneng motoran Oh lu tour itu Eh lu naik motor ke Kebumen Iri Gue ngakunya touring Tapi sebenernya mudik Karena touring kan rame Iya Gue males Lebih suka motor Karena gue Gak suka Naik bis Takut dosa Kalau naik bis Mabok Mabok dosa Kalau intinya Kenapa gak pake pesawat Gue suka Apa Orangnya pelupa Kenapa Takutnya pas di atas Lupa daratan What of the day Buat orang Buat orang-orang Yang suka naik pesawat tuh Iya Jangan Kalau pelupa Jangan naik pesawat Karena bisa lupa daratan Lupa daratan Kenapa gak jujur aja sih Lu cuma punya duit naik motor Emang Dia sepul gitu Kenapa harus Sampai motivasi Tapi kalau Kebumen dari Lampung Dari tempat Dari Kemiling tuh Kebumen Emang lebih hemat man Dikit bang Liat Pramuka aja Kebumen tuh di jauh Dijauh Gue kira dari Kemiling kan Haji menai Gak bisa Lebih Lebih murah man Kalau itungan Murah pangganya sih Leratek dikit sih Gue lebih seneng ke Berhenti-berhentinya Oh Itu Kalau Naik kendaraan sendiri kan Enak kapal berhenti gitu kan Gak 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 Gue sebohong Gue pernah Sendiri Motoran berdua sama dia Dari Lampung Kebumen Enggak Ke Jakarta Ke Jakarta Motoran gitu Terus non-stop Pantat gue udah sakit kan Kata gue ini kok gak berhenti Berhenti Kata gue Orang ini apa gak capek Kan kita gak berhenti Eh berhenti kok Ntar lagi di depan Di rest area Rest area nya di Jakarta Kan lu Lu introduksinya Minta Belet kencing Di Serang kan Iya Kita berhenti Di Tangerang Bayangin orang Kencing dari Serang Ke Tangerang Iya Gue udah sampe kencing di motor Kering pengen kencing lagi Baru nyampe Baru nyampe Tempat kencing Namanya Anak motor kan Pengennya Gak mau berhenti Kalo udah motoren Tukangnya Berapa bensin Yang dibutuhin Dari Lampung Kebumen Kalo motor gue Itungan Gue habis berapa ya Rp150.000 Sekali jalan Sampai kebumen Itu udah bensin Bensin aja Udah ganti oli sekali Sekali ganti oli gak Enggak Gue kalo ganti oli Pas berangkat Kebumen Terus pulang sini lagi Hitungannya sama Pas nyampe Pas nyampe Kebumen Lu baru ganti oli Iya Pas balik gitu Oh satu kali ganti oli Berarti ya Iya dong Dua kali ya Bolak balik ya Iya dua kali Dari berangkat Oli baru Sampai sana Setiap mau berangkat Ganti oli Kayak gitu Daripada ribet Kita panggil motornya Kita tanya Berapa kali Dari ganti Jangan dia ngawur Jawabnya Oh iya juga Nanti dia starter lagi Katanya tiga loh Ganti oli Katanya tiga Di Lampung sekali Di Kebumen sekali Sama di jalan sekali Lagi di jalan Kalau bensin Kalau bensin Totalnya Apa Dua kali ngisi bensin full gitu Gue kan bawa Motor Motor laki ya Iya motor laki Bentar Bentar Gue mau nanya Motor bungee kayak gimana Kayak mana motor bungee Motor laki Motor cewek kayak mana Motor cewek Itu lah Ngidupinnya di kobel Ada Ada tiga Ada tiga tipe motor Motor laki Motor cewek Sama motor dendee Cipin 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 Ada Kacau Ada motor dia Ada Ada motor dendee Bagus abang itu Abang gue Gimana tadi motor Motor laki Itu habis berapa Dua kali ngisi full tank Oh dua kali Dua kali Itu pun Gak habis semua Satu tank itu Udah lebih Setengah pelajaran Murah ya maksudnya Iya Ya bener kata gue tadi Bang lewat pramuka aja Enggak karena Dinaikin dibis banget Masuk juga Dinaikin dibis Terus aja Dinaikin dibis Lebih mahal lah Masukin motor ke bis kan Tapi gue pernah Naik motor dari rumah Gue mudik ke Kebumen Dari rumah Dari kemiling Gak pake helm Dari kemiling Ke Raja Basah Abis itu naik Sinar Jaya Gak pake helm Itu lu namanya naik bis Sorry bisa di pause Bentar gak mau gue gebukin Pokoknya pas diidupin lagi Udah Utuh aja Kok malah jadi lengkap Mandalika tuh Mandalika ya Jauh bener Dari Mandalika Ke Kebumen Kelaksan diganti Nini yang duduk disini Biasanya orang-orang penting loh Kita ngomong Kemarin ada Pak Ini Pak Aljir Iya Pak Aljir Hati-hati loh Terus Kapolda Enggak maksudnya Sesuaikan dong Standar kita Kita nih ngomong basing-basing Kemana-mana Yang duduk-duduk disini nih Udah banyak Siapa aja bet Kurt Coben katanya Enggak Belum Udah mati ya Udah mati ya Slash Slash Siapa aja bang Apa Aljir Apa Aljir Sempet ada Kapolda juga ya bang ya Iya Mantan Mantan Kapolda Pandi Ahmad Iya penyanyi senior Penyanyi senior tau Mantan Bupati Mantan Pak Bupati Lompong Tengah itu Lagunya apa bet Lagu-lagu Lampung lah Contohnya Bisa di-skip gak Tapi Kan Gue kan PR gue tuh kan Ngebawa Lampung Ke arah millennial nih Sebenernya Iya kan Betul-betul Kita ini kadang suka Temen-temen anak muda Di Lampung tuh kadang suka Malu sama bahasa Lampung Bahasa Lampung tuh satu Bahasa gaulnya aja Masih agak-agak kayak Gimana gitu Sesama di Lampung tuh Kadang ngecengin Misalnya nih kayak Ngomong gay Ya kan Makanya gue sering Nonggolin konten-konten Kamu orang Orang di orang Kita orang Tapi gue seneng lo Maksud gue Ternyata di Lampung tuh Ada identiknya gitu Kayak gay Basis Kampang Kampang udah universal Sekarang orang Jakarta Udah ngerti Kampang Walaupun gak tau artinya ya Cuma diorang Kampang itu mengumpat Nama kebupatin Nah Lu Kalo Kalo basing nih Misalnya kita dari basing deh Basing Basing itu menurut Pengertian lu apa Basing itu kan kayak Kayak terserah ya Maksudnya kan Semau Misalnya kayak Apa aja deh Apa aja lah gitu kayak Contohnya Kayak kita Lu mau makan apa bit? Eh basing lah Gitu Iya kan gitu kan Basing gitu kan Itu kalo dipake di Jawa Apa di Jakarta Gak ada yang tau orang sana Misalnya kita Kan kita sering kan Misalnya ke Jakarta Eh lu pengen makan apaan lu? Jakarta Gue pengen makan basing nih Masih tetep ada Lampung ya Gue pengen makan basing nih Orang sana bakal Basing apaan gitu Iya Kayak ini kayak Lu tau gak sih cerita Cerita kodian Cerita lucu Apa Klasik gitu Tentang bahasa yang Ada orang Batak main ke Jawa Oh iya Orang Medan main ke Jawa gitu Terus dia ngeliat ada mobil bagus gitu Wih Bagus sekali mobil ini ya Ditanya ke orang Bang mobil siapa nih? Botan ngertos Terus dia ngeliat ada rumah gede gitu kan Wih Bagus sekali rumah ini Nanya ke orang lagi Bang rumah siapa nih? Botan ngertos Wih hebat juga botan ngertos ini ya Terus gak lama dia ngeliat ada orang ninggal Kan Ya ampun Ini siapa yang ninggal ini bang? Botan ngertos Alamak botan ngertos Baru aku mau belajar Kamu udah ninggal saja Karena kan botan ngertos itu artinya gak tau Gak tau Sama kayak basing tadi tuh Kebiasaan Kebiasaan kita sih Asing Tapi Gue sebagai Bukan orang asli dari Lampung Gue tertarik juga Pengen belajar bahasa Lampung Kayak Dari Bahasanya sendiri Sama Kayak grammar-grammarnya kayak gitu kan Kalau Lampung kan ada dua Ada O sama A O sama I Iya Dialek Dialek Gak gak Dialek api sama dialek nyob Bener O, I Bener Sama Semendo itu bukan Lampung kan? Mirip Sebenernya gitu kan Ada Oku Satu Rumpun gitu Masih bahasa Iya, iya Oku Timur Sama Oku Selatan ya Komring lah Komring gitu Semendo Gitu-gitu Tapi basing itu kan bukan bahasa Lampung bang? Bahasa apa? Gak maksud gue Bahasa adat Lampung emang? Sebenernya kan Iya, iya Bahasa slang Sebenernya slang-slangnya aneh di Lampung Gue gak tau lah Salusulnya dari mana Tapi itulah Yang udah menjadi basing gitu aja Iya Asing kamu orang Udah Lampung banget tuh bang Kaget Kaget tuh lebih ke Agui Misalnya Agui gitu Nah Tekanjat Nah Mati kasih ke Muleno nyai Agui Iya gitu Bener gak sih Kalau yang gue liat itu Yang gue perhatiin Bahasa yang dipake di Lampung ini Antara pergabungan Apa campuran Kayak dari Serang Dari Apa Sumatera Selatan Bisa jadi Karena kan Lampung ini sendiri kan Ke banyak orang Iya Transmigran Transmigran Kan kita sendiri juga Ada kan bang ya Kayak di Kampung Bali Ada banyak orang Balinya Gitu-gitu Iya ada kampung-kampungnya sendiri Kalau di New York tuh ada Chinatown Iya Di California tuh ada ini Apa namanya Cangget Agung Termasuk gay Gay itu kan kayak Gue main ke Serang tuh gay juga deh Pake di Serang Gue liat gay Senggah Ngomong kak Iya Nggak Pegi lo gih Nih Kalau mau kayak gitu Ke daerah-daerah Adalah gitu Selang ini Seru Seru aja kita yuk gitu Senggel kali Seru Oh dipanjang sih itu Senggel kok taunya Senggel Lu tau Senggel bro Berantem kan Senggel kan Ngetai-ngetai Kalau tengkak tau loh Tengkak itu kayak Tengkak loh ini Buat tengkak berantem Eh Enggak Ngotak gitu loh Ngotak lah Kalau kita ngotak Ngotak Kalau dipanjang Kalau dipanjang Tengkak Kalau ngijang Ngijang Itu sama Ini Pak Jiro Nggak L300 Bukan bahasa seleng Bukan bahasa seleng itu Gitu kan Senggel aja kita Gupek Gupek kayaknya universal Maksud sih Nggak lah Kalau di Jawa tuh Rungsing gitu kan Oh iya Gupek bener loh ini Bahasa seleng yang universal tuh ini Ku ambil gitar Itu seleng Itu seleng Beneran itu seleng Ligat 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 tuh Laju 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 Melayu Melayu Laju Banyak Banyak laju Melayu Dia ngomong Jawa Dengan gitulah tetangga kita Palembang Oh Palembang Ngomong Palembang Kenapa di Lampung nih Ini banget General banget Hampir ke Jakarta ya Hampir ke Iya Hampir ke bahasa Jakarta Enggak juga sih Lebih keselengnyaannya ya Lebih keselengan Ngobrol-ngobrol Selengnya gitu Di Lampung ini Maksud gue kurang Kurang berbangga gitu Sama bahasa daerah Gue walaupun Nggak bisa berbahasa itu Tapi gue ngerti Dan saat orang ngomong Lampung Itu Kalau gue Gue coba Memahamin gitu Kalau kita kan Yang tongkrongan ini kan Ngeliat orang ngomong bahasa Lampung Malah diketawain Sesuatu yang lucu Iya karena Unik lah Masih Asing gitu buat kita Mungkin kayak gitu kali ya Asing gitu Karena kan kita juga Pendatang sebenernya Gue kan pendatang Lu asanya dari mana Bet? Gue Mandalika Gue dari Ceko gue Dari Ceko Ceko I'm from Ceko You can call me If you want to Tapi lu satu beat Bahasa Lampung tau gak? Iya gak apa Gak ada gue Gak punya Gak ada gue Lu gak ada hat Gak ada gue Gue kan Batak Gue lahirnya di Solo Di Solo lahirnya Pindah kesini Gue lahirnya tadinya mau di Medan Cuma perjalanan di Bungkulu udah lahir Ya buka Baru lahir itu Lo jadi kenek langsung Iya Batak banget kan Batak banget Lu lahir di ALS Iya Bis gitu Tapi yang AC Sama kamar mandi dalam 50 kalau kamu orang mau Jadi gue Gue calo Iya Ya padahal Di Lampung ini Yang perlu kita tau itu Lampung ini adalah Provinsi berdaulat loh Ada Aksaranya Bahasanya sendiri Iya bahasanya sendiri Dan ada kerajaan besar Di Lampung namanya Pak Sipak Skala Berat Ada rajanya Termasuk kayak Dan Ike Edwin tuh kemarin tuh Perdana Menterinya Ada rajanya gitu-gitu loh Sebenernya sama kayak Di Jogja Sebetulnya Berdaulat Itu dia yang Berdaulat Gue sendiri Yang udah Ibaratnya beberapa tahun disini Gak tau soal itu Belum tau Dan gak Kayaknya gak ada yang Membahas-bahas soal Situ sih Harap-harap situ Setidaknya ngasih tau Kalau di Lampung ini Kadang kayak gini-gini Iya Harusnya Kalau misalnya memang Biar anak-anak muda ini Lebih akrab lagi gitu ya Kayak misalnya Raja-Raja Lampung gitu Kalau ada pengungguman Ke balai kota yang Raja datang Terus dia bawa pengungguman gitu Harusnya Kan sekarang udah modern ya Ya mungkin Bisa juga salah satunya Dengan melibatkan anak muda Iya gak sih Iya kan Di acara-acara adat Di acara-acara adat gitu Biar Anak muda dikasih tau Ini gitu Millenial-millenial itulah Iya Atau di transformasi Ke bentuk yang lebih modern mungkin Contohnya Contohnya kayak misalnya Lagu rap Gitu Pake bahasa Lampung Full Ada ya Oke nih kita panggilin Ada satu band Seneng bener gue dia Angkat-angkat budaya Lampung Anjig Bayar gue ucap man Sudah gue gini-gini Gue udah gini-gini Memang harus di Giatin gitu Maksud gue Lebih digiatin Karena Apalagi yang kita mau kita banggain kan Sebenernya kan kayak gitu Kalau dari The Potter kan dari Lampung juga kan Hitungannya Nah Ada gak Kamu orang rencana kayak Mau bikin lagu Atau mau bikin album gitu Full bahasa Lampung gitu Ada Ada Kan Niatan kan yang ditanya Niatan Niatan itu ada Cuman belum realisasi sampe sekarang Tapi Kita gak bawa nama Lampung gitu Walaupun kita nyanyi dengan lagu berbahasa Indonesia dan lain-lain Ketika itu di media manapun kita selalu sebut kita orang Lampung Terus selalu bawa nama Lampung Dan mengklaim Ben ini dari Lampung Iya sih Iya gitu Bahkan pas di wawancara juga kadang Bang Angga sering ngomong kampang Biar ketahuan Lampung bener Gak harus gitu sih Gak harus gitu sih benernya Kampang kamu ini wartawan Ganggu-ganggu saya katanya Gak harus gitu Gak harus gitu Lebih kelawang 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 Iya lebih Lebih seitu sama Karena kan Ini kejadian loh Klaim Klaim gitu Jadi kayak Contohnya kayak The Beatles gitu The Beatles itu kan dari Inggris Liverpool Iya kan Tapi dia diklaim jadi band Amerika Oh Nah gitu tuh Jadi kalau gak Sorang juga ya Iya kalau gak Padahal suatu dinanya tau kalau itu dari Inggris Iya Tapi dia klaimnya Yang kayak gitu Oh itu yang ditakutin Mungkin nanti The Beatles Diklaim dari Gorontalo Bisa jadi Kan bingung juga kan Bang Angga Bisa jadi Atau lagu-lagu Lampung diambil sama Daerah lain Kayak Justin Bieber tiba-tiba Canggih Taga Gitu Nah kadang kan ada juga Maksud gue kayak gini Kadang ada anak budak kita yang di Lampung Ini yang Yang gak mau ngaku dari Lampung Gitu ada loh Iya Misalnya merantau Ditanya dari mana Jawabnya dari Sumatera Iya kan Jadi dimana dari Sumatera Kenapa ya dia kira-kira Nah ini Ini pakar budaya Ini pakar Budaya Mandalika Enggak Enggak ya Jadi begini Mungkin gak sih karena Stereotip Lampung itu sendiri Yang dulu-dulu mungkin Kurang Kurang enak Dipandang orang Contohnya Contohnya Dulu kan Stereotip loh ini Dulu kan Lampung Dikira Apa yang Kriminal gitu kan Mungkin itu Begal-begal Begal-begal itu Eh sorry Mohon maaf Jangan Agak ganggu Suaranya beda soalnya Iya Boleh silahkan dilanjutkan Jadi begini Oh ini Ini beda Tarik gini beda lagi nih Hah Ya mungkin salah satunya itu Apa Orang tua dimainin Ayam Jangan ngomong-ngomong orang tua Ada yang lebih tua Siapa Poto bujang Jepowi Di tampilnya ada Poto bujang Jepowi Mungkin gak sih kayak gitu Orang-orang Ah gue malu kalau Apa Ngaku dari Lampung Nanti Orang mikirnya kalau gue nih Kayak gini-gini Begal maksudnya Ya bisa ke situ Bisa yang lain gitu Kemungkinan Oh mungkin itu jadi salah satu Kenapa males Malah yang diinget-inget Yang jelek-jeleknya gitu maksudnya Iya itu Padahal di Lampung Banyak loh yang bagus Iya gitu maksudnya Secara umum Yang diterima umum aja YKambas kan YKambas itu Icon banget kan Icon banget Dan kayaknya satu-satunya Di Indonesia Ada sekolah gajah Bahkan Di YKambas itu Sekolah gajah WKambas itu Gurunya gajah juga Iya Pakai baju PDH gitu Selamat pagi anak-anak Oh bukan tupai Bener gajah Diajar tupai Makanya banyak juga Di YKambas kan Ada gajah-gajah Yang putus sekolah kan Iya Di pinggir jalan Mungkin dia putus sekolah Karena Nyepik kepala sekolahnya Putus Oh putus Padahal Misalnya kalau mau di kulik lagi Ini kan kita berarti YKambas ngomonginnya Pariwisata Banyak Lautnya loh Iya kan Gigihiu Kiluan Kiluan Iya kan Tempatnya Lumba-lumba berenang Pahawang Pahawang Itu Keren-keren banget itu Laut-lautnya Tapi bisa jadi Bumerang Nanti orang tau Pahawang Gak tau Lampung Bisa kan Lebih kayak Orang dunia Ngerti Indonesia Bali Iya You know Indonesia Bali Jadi orang Indonesia Sendiri Taunya Lampung itu Pahawang Iya Tapi gak tau Lampung itu Dimana Padahal di orang Pahawang Gak gitu Maksudnya kalau orang Pahawang Itu kan Banyak destinasi-destinasi Yang bagus gitu kan Tapi Tentunya sekarang kan Memang Alhamdulillah lah Kita ke Sunnet tuh Aksesnya udah Bagus sih Jalan-jalannya ya kan Lo terakhir traveling kemana? MBK Bukan Gak tau Traveling gak sih Haji menak sih Kalau gue ke Iya ke laut Biasanya kalau gue Ke Apa sih namanya Ketapang ya Ketapang Ketapang Kalau gue tuh Clara Kelapa-rapet Sana lagi Emang iya Kelapa-rapet Ya Allah Lu pikir Clara Andini Pertama orang Oh Gue kira yang punya laut itu Namanya Clara Gak Clara itu Kelapa-rapet Kelapa-rapet Nah rapetnya baru Nama orang Itu nama Singkatan orangnya Clara itu kelapa-rapet Mutun Apa? Muka tua Eneng Oh iya Eneng Man lu jangan ngelirik gue tadi Muka tua Muka tua Mutun Tung kacaman Gede banget Roman ini gak tua ya Burba Burba Banyak loh Bahkan Ada yang mau dibuat kayak Balinya Lampung Kerwoy Gimana? Ini yang Nat Sebalang Oh iya Sebalang bagus loh Sebalang Sebalang Itu laut ya? Udah dibikin? Apa? Enggak loh Sebalang tuh kan Di pinggir-pinggirnya Dibuat Cafe-cafe gitu kan bang Instagram tuh Di Instagram gue liat Di Sebalang tuh bagus-bagus juga loh View-viewnya gitu ya Jadi konsepnya tuh Kita nongkrong di pinggir pantai gitu Oh iya kan? Yang kursi-kursi Yang kursi-kursi Bingbang Bingbang Kayak di Bali gitu Cuma bedanya Logatnya agak Lampung aja Oh iya Kalau dibandingkan foto deh Foto Foto kamu nih Foto kembali Cepet lagi fotoin Stampar nanti Foto gak kamu Setup jah disini Mending kamu foto Tapi tetap boleh ngomong Orang Lampung ramah-ramah Tapi itu cepet loh Maksud gue Per ininya Tempat itu tuh Kita kan pernah kan kesana Itu belum jadi apa Sebalang itu Masih kosong banget Sama gue juga pernah kesitu Dan belum jadi apa-apa Yang udah jadi apa-apa sekarang tuh Malah belum pernah kesitu gue malah Pengen juga sih Itu bang Udah jadi Udah banyak tempat-tempat Cafe-cafenya Dan itu lumayan ini ya Apa bagi warga sekitar tuh Lumayan jadi Sumber pemasukan juga ya Iya ngebantu Luat kemana trial traveling Kalau gue ya itu Ke Clara itu Kelapa-rapet itu Iya Apa Lu kenapa Clara gak tau Kelapa-rapet sih tuh Lu taunya Clara-Clara aja Udah gitu Iya gue kira itu Nama batalionnya Kan ada Marini Gue kira Apa gitu Apa generalnya namanya Clara apa-apa gitu Clara itu kelapa-rapet Nah iya gue terakhir kali Traveling tuh ke Clara Dalam rang Apa tuh Mesum Oh apa Nyari museum Iya nyari museum Ternyata gak ada Ternyata gak ada Tapi akhirnya ciuman Sama kelapa Yang rapet Tapi gak bisa dipungkirin ya Memang laut-laut di Lampung tuh Bagus-bagus banget Bagus kalau menurut gue gak Bersaing lah secara Bisa lah kita bersaing gitu Iya Mungkin karena gak diolah aja kali ya Harusnya mungkin Lu gak Lu berdua gak ngajak orang ke Bumen ini Pengen kita orang ajak ke Kruwi Cuman pas di hutan lindung Mau kita orang tinggalin Hutan lindung itu kan Jauh bener tuh Lu kapan man terakhir lu Destinasi yang lu tau Lu traveling di Bandar Lampung Lu kan pepe kemiling ke Bumen Kemiling ke Bumen Iya kan Gue males lu nanya Lu berhenti-berhenti di mandi Lampung aja deh Lampung waktu itu Motoran ke Liwa Ke Liwa Apa tuh Destinasi wisatanya apa? Paling Orang pake jaket Kedinginan Kedingin banget Sebelum naik Apa Sebelum naik Bukit Balisan Gue lewat krui itu Ada masjid Nah lu tau gak Justru kerajaan Kerajaan Lampung itu Itu di Liwa Dan itu tuh masih ada Lu ada Lu selama disana Lu gak pernah berkunjung ke situ Karena itu kelemahannya Iya maksudnya kayak gitu tuh Misalnya kalo kita ada Kuliwa gitu Sedangkan kita tuh kayak Misalkan kayak Borobudur gitu ya Nah kan ke situ kan Lebih kebudayanya tuh Kenapa sih gitu kan Kenapa sih di Lampung itu gak 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 ke situ gitu Gak kebudayanya Lu jujur aja deh Kayak misalkan Kayak kita ke Jogja gitu Kita kayak lebih tertarik Belajar kebudayanya kan Ya kan ketimbang kita belanja di Malioboro gitu Kayak Malioboro tuh kayak Udah biasa aja lah Lebih ke situ kan Atau kita ke kota yang lain Kita lebih tertarik Lebih ke situ Karena belum Gak ada yang kasih tau aja sih Informasi itu yang Belum gue dapet Akses Akses Mungkin gak karena Orang Lampungnya sendiri Apa ya Istilahnya Kurang pede gitu Untuk Memperkenalkan budaya Iya Mereka takut Kayaknya gak menarik deh Gak usah gue promoin deh Kalau gak dibandingin budaya-budaya Jogja Apa sih ini Mungkin ada perasaan gitu kali Contohnya tadi kan dia Sering ke Lampung Barat Tapi dia gak tau tuh Kerajaannya Malah justru ada disitu Ya Gue Gue ke Lampung Barat Itu cuma Tau kan Mesum Itu disini Di Lampung ini Ke Lampung Barat itu cuma Mau metik biji kopi katanya Nah disitu juga ada Biji kopi Liwa itu kan Kalau itu gue tau Itu apa Dataran tertingginya Lampung itu Di Lampung Barat juga Liwa Sekincau gitu ya Sekincau Titik paling tinggi Gue nginep di Sekincau gitu Waktu itu Semalem Lumayan dingin Lu nginep disitu Gue pertama kali ke Sekincau ya Gue kira orangnya atraktif-atraktif Sekincau Terdengar seperti kungfu ya Sekincau Kayak Andila Steven Chow Steven Chow Sekincau Gue pikir orangnya Selain itu kayak Ramah-ramah Baik-baik Itu yang Yang keresahan-keresahan gue tuh Yang pada Kayak gak ada bahan aja Orang-orang ngobrol Di Lampung ini gitu Apa ya Apa ya gitu Jadi apa ya Lu kerasa gak sih ngobrol Kayak gitu Sesimpel ini deh bang Kalau di Sunda Kita tuh ada kayak Sampurasun Orang mungkin masih sering Maka itu kan Tapi kalau di Lampung sendiri Tabipun aja Di acara-acara formal doang Iya Di acara-acara tabipun tuh kayak Kayak di acara formal Nyapa orang yang lebih tua Mungkin atau yang kayak gimana Gitu kan Padahal Hal Gue pernah ngetes Ngomong tabipun di media sosial tuh Pada jawab semua loh gitu Padahal Bisa dipakai untuk bahasa sehari-hari Gitu Bukan cuman untuk Apa formal aja kan Iya Dan gue mulai Walaupun Logat gue gak Lampung Tapi Gue mulai membiasakan Dengan pakai bahasa tipis-tipis lah Masukin gitu Tabipun Sekli-sekli Misalkan gitu Tapi pun sekli-sekli Itu dijawab loh di kolom komentar Ya pun bang Gitu Apa Lampung Barat hadir bang Gitu kan Berarti orang Lampungnya sendiri gak menolak Sebenernya Sebenernya gitu Cuman kan kita kurang Kurang di Ini aja gitu loh Kurang di up Kurang di up Jadi maksud gue tuh Walaupun Kayak kalian nih kan Latar belakang keluarganya kan Pendatang gitu Iya betul Jadi orang Batak Tau bahasa Lampung Lu Iya kan Jadinya kan kayak gitu Misalkan orang Palembang Itu hari-harinya kan Bahasa Palembang Sampai kita yang orang Jawa aja Bisa Iya bener Kagek Kagek ku Tanda tangani loh Misalkan Kagek Bener masa Bahasa Palembang medok Iya kan Sampai kayak gitu Gue dikebumen orang Cina aja Ngomongnya ngapak medok Iya Iya bener Itu yang ketemuin ini Jackie Chan ya Bukan Andi Lau Ngomongin tadi gitu Cacau dulu Cacau Andi Lau ngomong Apa Madang Iya kan Sampai yang kayak gitu Iya maksud Kayak gitu Bener-bener banget Iya kalau kayak di Palembang Sejinggungan aku ya Iya Aku nih Aku nih siku meh Ya gitu kan Itu orang Jawa Orang Batak Bisa semua tuh Kayak kita gak 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 tau Ini orang Batak Ini orang Jawa Iya gak kecirin Gak kecirin Karena emang bahasanya jadi Nyampur Nyampur yang gak ada masalah Karena itu karifan lokal Kalau buat gue pribadi ya Gue setiap ke Palembang Itu selalu kebawa Gue juga jadi pengen Iya Jadi pengen berbicara seperti mereka Karena mereka semua berbicaranya seperti itu Iya Mungkin disini pun Apa gimana ya Harus Kayak gitu lah Bisanya ya dibuat Kalau di Palembang kan Kita ngeliat semua orang Kayaknya semua orang orang Palembang gitu Iya Kalau di Lampung kita ngeliat semua orang Kayaknya bukan orang Lampung Gak ada orang Lampungnya gitu Ini orang Kecuali dia pake seragam PNS gitu Kayak Enggak Iya kan Kadang-kadang kalau pendatang tuh Harus ada pertanyaan sederhana Misalkan Eh orang Lampung tuh kayak gimana sih gitu Pertanyaan random gitu Kayak gimana yang dimana itu gimana Nah kan gitu Ada wajahnya mungkin Atau logatnya mungkin kita Ngejabarinnya itu susah gitu Iya Dan ini Nah ini gue punya pengalaman pribadi nih Gue tuh Dari semenjak lulus SMA Itu benci banget orang Lampung Kenapa? Karena di mata gue tuh Oh orang Lampung tuh kasar Gede omong gitu kan Terus Pokoknya Jelek lah gitu di mata gue gitu Sampai akhirnya gue masuk stand up Ini ada kawan gue Ewa Iya Itu Itu ternyata Wah ibunya baik banget Rama banget Nah menurut gue yang jadi masalah Kalau kita gak kenal dengan Budaya Lampung dan orang-orang Lampung Kesalahpahaman itu Iya Iya Bener-bener Lu nanti bahkan bisa ngebawa berita jelek Ke orang luar Tentang tempat lu sendiri Iya Itu tuh yang bahaya tuh Tapi lu masih benci sampe sekarang Sama orang Lampung Enggak Sama Ewa doang Agak seruit Nah lu tau seruit kan ya Iya Seruit itu Apa yang lu tau tentang seruit Seruit itu nyambel Nyambel ikan Iya nyambel ikan Bareng-bareng gitu Iya Seruit itu bukan nama menunya sebenernya Tapi kegiatannya Kegiatan makannya kan seruit itu Iya Kalau nama menunya sambel Iya Pokoknya nyaruit lah Secara membuat seruitnya tau Sambel seruit itu Di blender Enggak ya Pake tangan jadi kayak Sampe halus Iya Cemek-cemek gitu Iya Dikini-giniin gitu Iya dia ada tempat gitu kan Kayak dia terasi Terus itu dikasih Tomat Cabainya terus Semua dimek-mek Garam Oh kayak ini ya Kayak makan-makanan India itu ya Iya kalo kayak India kan Itu gak cuman sambel doang Iya sih Semua-semua Semua-semua Dikini-gini Kua Semua juga Kadang ada orang lewat Sini rambut lu Iya Apanya gak begini Apa mas Kedeng-kedeng-kedeng gitu Kalau kayak di Lampung tuh Just seruit gitu Cuma udah-udah Proses nguleknya itu disitu gitu Just seruit Oh Kalau yang Dan itu pun Dan itu pun Biasanya untuk hidangan sendiri Seruit itu Kayak lu mau makan Ya abis digini-giniin tuh Gak Gak lo kasihin Itu buat dia sendiri Kalau bisa memang Udah ahli Untuk nyemek-nyemeknya Jangan disuruh Sulap Kenapa Cemek-cemek-cemek-cemek Hilang Terus kamu ke kamera Sempurna Apaan lu Itu gak boleh Gak boleh Memang udah ahlinya Jadi seruit Apa Lebih spesifiknya Ke nyambelnya itu ya Bukan makan bersamanya Bukan Kalau gue Nge-liwat Nah Kalau makan bersama itu Lebih ke nge-liwat Rame-rame Pak Mungkin Pantes ini ya Kenapa Jarang ada restoran seruit ya Ada Ada juga Yang menyajikan seru itu ada Oh jadi pelayannya Nge-gini-gini Enggak Dia lebih dikasih Tukang parkir Dari lu baru parkir Makan dulu Makan dulu Kayak gitu kan Tapi mungkin ada aja Tapi udah dimodifikasi ya Enggak Dia cuma ngasih tempat Kayak gitu Terus udah disajihin Ininya apa namanya Terasinya Rame-nya Vial macam Ntar lu Ntar lu Aduk sendiri gitu Sama dikasih video tutorialnya Iya Takut gak ada yang bisa Oh gini Oh iya Oh abis nyemok-nyemok Ntar gatel Masukin terasi Copey CO Ada iklan Ada iklan Kayak gitu sih Sebenernya lebih kegiatan Menarik ya padahal ya Padahal hal-hal kayak gitu tuh Menarik kan Membuat kita kayak Wih Lampung ini Banyak juga Cuman kan karena memang Apa namanya Itu baru Nah yang kalian masuk sama Kegiatannya tadi itu Itu proses sambal seruitnya Lebih jelasin ke orang Lebih ke budaya Sejarahnya Kenapa Kenapa Kok kayak gitu Kan orang nanya kan Kenapa sih kayak gitu Nah sejarahnya Itu ini gue denger dari Orang-orang tua di Lampung ya Gue belum pernah baca Apapun Ini disklaim dulu nih Ini gue denger cerita aja nih Tapi ini Dari sejarah lu Dan mungkin juga Belum ada literasi khusus Tentang ini Iya Nah itu yang gue tau itu Kayak gini nih Itu sejarahnya adalah Ketika dulu ada Jaman dulu lah Tentang di Lampung itu Ada seorang ibu Punya anak Empat orang gitu Anak hanya empat orang Terus itu cuman Nah lu bilang sambal ikan tadi Dia cuman punya ikan satu Tapi anak-anaknya ini harus makan semuanya gitu Nah sampe akhirnya itu sejarah seru itu Sampe akhirnya dia Ikan tadi Dicampur sama apa Sama ibunya Dicampur nasi Segala macem Dia suapin anaknya Biar anaknya makan semua itu Nah biar anaknya makan Kebagian ikan Kebagian rasa-rasa Semuanya gitu Itu sejarah Sejarahnya itu kayak gitu Hingganya bisa dipertahankan Sampai sekarang Kuat lah Oh berarti asal Ada ceritanya Iya asal mula budaya itu sendiri Itu ada Ada pesan moral Di balik itu semua Benar Benar gitu Nah itu yang gue jelasin ke orang-orang gitu Kenapa makannya kayak gini gak gitu Di Lampungnya ada sejarahnya kayak gitu bro Gue bilang kan gitu Dulunya ada ibu-ibu yang kayak gini Pernah gue di Mana kalian ada sana di Pinggiran pantai itu Gue makan Ya itu kayak Gue nyebutnya ya Nyeruit lah gitu Tapi dia orang Sambalnya nyebutnya apa sih Bacakan apa-apa Bacakan gitu lah Bacakan itu kan Nah Bareng-bareng ya Bacakan tuh ya Nah gitu kan Gue pikir itu dari Emang Apa Situasi Kegiatannya Sesuatu yang beda Sesuatu yang beda Nyeruit Sama Sama Bacakan Emang liwat tuh beda Dan makanya Kita kuat kan karakternya disitu Dan ini orang gak tau gitu Kebanyakan ya maksudnya Itu pada gak Gak tau Semua kan sayang Tapi nih bang Lo kan tak hampir Istilahnya penjelasan tadi tuh Lumayan jelas lah dari lo gitu ya Lo sendiri pernah gak Ngelakuin budaya itu Ya kenal lah Oh iya Dalam konteks Ya itu Gue taunya dari Dari gue Memain ke tempat orang Lampung Gue taunya gitu Main yang bener-bener Lampung asli Gitu Ya kita bergaul Terus disajiin kayak gitu Ini seruit nih gak Gitu Diajarin gitu-gitu tuh Cuman waktu itu gue gak tanya Kenapa Why Gue gak tanya itu Nah gue lebih tanya ke Apa namanya Orang tua-orang tua yang Yang lain gitu Biar banyak bahan Ininya gitu kan Ya kayak gitu Gue pernah tuh Nyeruit Dan sesuatu yang menyenangkan sih Menurut gue Kita maduin Kita ngatur rasa sendiri Gitu Lagi kesitu Dan budaya Budaya gue tadi tuh Akhirnya membuat Jadi spirit tuh Spirit dalam diri gue Gitu kan Bahwasannya memang Budaya ini Memang awalnya Pesan moralnya bagus Gitu maksud gue Ya kan pesan moralnya bagus Terus Jadi kayak gitu ya Sedih juga ya zaman dulu ya Ketika ada ibu-ibu Yang Yang ngasih makan anaknya Anaknya ini harus makan semua Dengan keterbatasan Satu ikan Dan bahan Pangan yang Minim gitu Itulah ya Kalau ibu-ibu Zaman dulu tuh kayak gitu Iya kan Nah kalau zaman sekarang Paling go food Iya Cuma tetap di Tapi kalau kayak Serwit modern sih Memang udah blenderan Yang lu bilang tadi Banyak yang jual Oh tangannya di blender Gak Sambelnya udah Dimakan sama blender Bahkan itu Blendernya yang dimakan Tapi itu peluang usaha gak sih Iya lah Kalau misalnya Blender tangan Bukan Kayak misalnya Sambel ABC gitu Bikin varian serwit Bisa Jadi pas dibuka Ada tangan lagi Iya Sebenernya sudah ada ya Sudah ada Sudah ada kayak di Yen-Yen apa Segala macam itu udah ada Sambel serwit gitu Cuman bedanya Dia sudah blenderan gitu Bedanya itu Blenderan Bukan yang kayak Kita itu Itu lebih ke makan Makan sendiri-sendirinya Atau di restoran-restoran Gitu sih Lebih ke situ tuh Kerennya Nyerwit gitu Lu udah pernah nyoba belum? Belum Yang kalau dibilang kayak Itu sih belum Tapi kalau sambelnya sih Udah pernah Iya Coba deh Entar kapan-kapan di rumah Lu tuh cuman ngumpulin Ngumpulin kayak Terasis potong dikit Rampe Sebiji atau dua biji Cabai yang panjang Itu satu Tergantung pedasnya Kalau misalkan Lu pake rawit gitu Habis lu aduk sendirinya Pake tangan Lu coba ini enak-enak banget Tapi jangan lu cobain ke temen lu ya Lu yang makan ya Iya Gak bilang lagi gue Itu gue yang ngaduk Tapi emang targetnya Ini ya Gak sampe halus Ya enggak Emang kayak gitu aja Itu sendirinya disitu Kalau halus Pake mesin dong bro Gak pake tangan Iya berarti lu makan itu Memang Memang kenikmatannya itu Adalah di kasar-kasarnya itu ya Iya Kasar-kasar bumbunya itu Seru juga ya Ngeresep gitu kan Sampai Tangan Terus nempel di Ikan Nempel di Nasi Gitu-gitu Seru ya Seru ya Seru ya Lampung tuh banyak-banyak kayak gitu Kayak tadi lu kelar aja Lu gak tau tuh Kalau itu kelapa-rapet Terus kerajaan-kerajaan yang lu bilang tadi itu Baru ini gue dengar Dulu itu namanya Skala Berat Sekarang berubah nama jadi Pak Sipak Skala Berat Bukan preman-preman Skala Berat Skala Berat Eh sorry Maaf Kita cuma bercanda Dang Ike Dang Ike tangkep Jangan Tapi ini Nah Kalau lu ngomong kerajaan Keturunan kerajaannya masih ada Ada ya itu tadi gitu Yang kerajaan raja-raja kita Ini kan raja kita sekarang Eduarsah Pernong Berat dengar tuh Eduarsah Pernong Dulu di Kapolda juga Iya Kapolda Kapolda Lampung juga Gue tau itu gara-gara Kenapa Skala Berat Skala Berat itu dulu Kerajaan kita nih di Lampung tuh masih Hindu Jadi Pak Sipak Skala Berat itu Karena udah berubah jadi Islam Nah berubah Berubah nama Kan lu gak tau juga tuh ya Kenapa Islam jadi Pak Sipak? Ya karena dia udah berubah Itu yang ngebedain Oh rebranding Rebranding Kenapa? Kalau orang udah nyebut Pak Sipak Skala Berat Oh berarti udah Kerajaan yang Islamnya gitu Kalau masih Skala Berat Berarti yang Itu dia ngomongin Skala Berat dalam konteks Hindu Nah gitu Pasti Pak udah ngomongin Skala Berat dalam konteks Islam Kalau yang rajanya Kenapa yang rajanya tadi? Eduarsah Pernong Perdana Menterinya Dangika Edwin Itu kan harusnya ya Kayak di Kayak di Inggris tuh gitu Sama kayak Ya gak usah di Inggris deh Di Jogja misalkan Orang kan taunya rajanya Hamengkubwono Gitu kan Lu pasti tau dong Ini kocak aja Kalau sampai kita tau sejarah Jogja Tapi sejarah Lampung kita gak tau Iya sih harusnya Kocak Maksudnya ini Harusnya kan Kayak raja-raja itu dikasih spotlight lebih gak sih? Iya Harusnya memang harusnya seperti itu lah Kayak misalnya kalau dia nikah Kita semua tau lah at least gitu Kayak Apa kayak dibikin banner Iya Raja kita menikah gitu-gitu loh Atau memang Ada misalnya Oh ini loh raja kita gitu Misalnya kayak Di Bandar Lampung kayak Bukan Bukan mau ningkatin pride ya Lebih ke Apa namanya Tau budaya loh Lebih ke situ Jangan dipikir untuk Wih nyombong nih Enggak tapi malah justru kayak Oh ada gitu Gitu kan Diperkenalkan lah Diperkenalkan pelan-pelan gitu Jadi kita Ini sangat menarik loh Sebenernya ini Bahkan kalau Kalau gue pribadi ya Kalau misalnya kayak dia Jalan lewat gitu kan Wih raja gue tuh Ada perasaan Ada kebanggaan Ada kebanggaan Ada kebanggaan gitunya Walaupun kita pendatang kan Tapi kayak Ternyata nih Ya kita kan Karena kita kedia disini gitu Betul Ada kebanggaan aja ketika kita Apalagi bisa sampai ngobrol sama raja kita gitu Wah jadi kayak ada Apanya gitu Gini gue Iya Paduka gitu Bagaimana menurut anda peserta yang selanjutnya Itu benteng Takeshi Benteng Takeshi Saya bodoh Saya bodoh Iya kan lebih kesitu kan Pride-pride kebanggaan itu Nah apa yang lo tau Tentang piil Nah ini piil Piil itu bukannya ego ya Bukan dong Oh salah Itu juga salah tuh Salah dong Yang gue tau Harga diri Seorang gitu aja Harga dirinya Orang Lampung lah gitu Tapi kan lebih ke Itu lagi-lagi budaya Yang dia pertahanin kan Ketika ngomongin Lampung Ketika ngomongin apa Ya kita sebutnya piil Beda lah Piil sama ego itu beda Kalo ego kan Lo menangin diri lo gitu Tapi kalo ngomongin piil Lo menangin Harkat Martabat Lampung Secara keseluruhan Nah itu bedanya Oh piil lebih ke universal Iya Lebih kesitu Lebih keseluruhan Kalo lo punya sikap-sikap piil Berarti lo menyadur Menyadur Apa ya namanya Sikap-sikap Kesatrianya Orang Lampung nih Gitu Berarti dengan lo menjaga sikap lo sebagai orang Lampung Dengan tujuan Memberikan gambaran bahwa Oh orang Lampung itu baik Itu sudah termasuk menjaga piil Iya Piil Gue kira piil itu Semata-mata tentang gak mau kalah Nah Bukan gitu Mempertahankan sesuatu kan ya Piil lah Piil Ya Ada apa ya Tentang budaya tadi Kayak kita bahas nih Kita bahas budaya kita ya Itu piil Kan gue sampe diomongin orang piil gitu Lo piil kuat banget sih Enggak gitu Tapi ya bener Mereka mengakui itu Kalo gue piil gue kuat Kenapa? Karena gue Bicaranya tentang hal yang Apapun tentang Lampung gitu All about Lampung Karena apa yang mau gue banggain gitu Masa gue harus ngebangga-banggain Sultan Hamungku Buwono Enggak dong ya kan Karena kan gue di Lampung Gue lebih suka ngebanggain Kerajaan Kalabrak Misalnya gitu Pak Sipas Kalabrak Gue lebih suka Kesitu gitu Nah itu aja kan Sudah termasuk efek buruk Dari kita gak tau budaya Lampung Akhirnya Kita kayak piil aja Orang kan taunya Wah seri aja gak mau Orang taunya piil kan kayak gitu kan Gak mau kalah Gak mau kalah Cuma itu yang kadang Jadi selengean gitu Bahasa seleng Jadinya gitu Padahal tuh beneran budaya Dan cukup sakral ya bang ya Berarti piil tuh kan dalam konteks Pertahankan Budaya kita kan sebagai Sikap-sikap kesatria lah islanya gitu Sikap-sikap kita sebagai Apa Orang Lampung Nah gitu Bukan Bukan Diri lu yang dibelain gitu Iya Lu gak mau kalah lah Misalnya Orang menderita aja lu gak mau kalah Lu pokoknya lebih menderita dari dia gitu Kan Masa konteks kayak gitu lu bilang Lu piil enggak kan Aneh dong Berarti kayak Kemarin ada Rapper Lampung yang sampai Jakarta itu bang Itu Itu kan dia bawa budaya Lampung banget kan Berarti itu mempertahankan piil juga Firman Expector itu Itu nama Firman Expector Gua kira Sekoji Enggak ini Firman Saiwawai Saiwawai Namanya Firman Gua kira Ajangnya Firman Nama dia Ex Factor Gua pikir Firman Ex Factor namanya Ex Factor Gua pikirkan Oh dia ikut kejoran Firman Si Ex Factor ini Ternyata Ternyata Firman namanya Nah itu yang gua bilang Apa Kepiilan gua disitu tuh Ketika Firman ada di Ex Factor gitu Itu gua buru-buru nih Gua sebagai media gua buru-buru ngeblow up Firman gitu Kenapa? Karena ya tadi piil Ini kebanggaan buat Lampung nih gitu tuh Nah kadang memang Disininya sendiri Apresiasinya itu kayak Apa ya Kayak kurang aja gitu Ngedorong Gua justru lebih ke Oh ada potensinya dorong gitu Dorong Dorong Karena tadi sifat Apa sikap-sikap piil gua tuh Apa namanya Ya gua buktiin di perbuatan gitu Maksudnya Oh ini nih kebanggaan nih Kebanggaan Kebanggaan blow up lah gitu Iya tapi ya gitu bang Cuman kalo di masyarakat kan kadang Apresiatnya malah Kurang ya Iya Kadang lebih malah Ngejudge Dulu awal-awal kan Ngejudge Misalnya kayak Firman tuh kan dihate banget tuh awal-awal Gak bukan Misalnya kayak Kayak kita ambil contohnya kangen band Iya kan Kangen band Dijudge apa segala macem Blah-blah-blah Loh ini nih dari Lampung loh Kenapa orang Lampungnya sendiri Malah ngatain Gua itu paling kenceng Ngatain Enggak misalnya Dikata-kata segala macem Padahal tuh Kayak The Potter juga tuh Gitarisnya kan dihina-hina terus Dikata kan Norak lah segala macem Gitu-gitu kan Tua Tua Apa sih gondrong-gondrong ya Kayak andila wajar Padahal tuh dari Lampung loh Iya itu dari Lampung Ngapain sih harus digituin Kita support lah Itu kadang kayak gitu-gitu tuh Harusnya Yang dari Lampungnya sendiri Malah yang Malah yang dicari malah Hal-hal yang aneh-ane Negatif-negatifnya Bukannya Gua bangga loh Ada ternyata di Di Apa Skala nasional Ada band dari Lampung Ada orang Lampung Ada Apa namanya Rapper dari Lampung Stand-up comedian dari Lampung Itu kan harusnya seperti itu kan Malah Malah kayak Apa nih stand-up Tapi jangan cuman nyalahin masyarakatnya Pit Pemerintahnya juga dong Nyalahin pemerintah Gua aja gak berani nyalahin pemerintah Sorry Gua Gua baru bangun Gua ngomong apa tadi Gua Epa Pak Arinal Namanya Saha Namanya Saha Pemerintah kayaknya Pemerintahnya Ini masih ada buktinya Lampung Tolongin sebit Bunda Epa nih Bunda Epa nih Nanya-nanya Saha Emang masyarakat yang salah Udah maksudnya Lu maksudnya kenapa Kenapa dengan pemerintahan Maksud gua kayak Di bidang seni gitu Banyak seni men kita yang udah Go nasional Ya setidaknya ada support yang lebih gitu Kayak ini aja nih ya Tapi ini serius ya Ini obrolan serius nih gua nih Ini obrolan serius Kayak gua tuh Akhir-akhir ini lagi sering ke Dewan Kesini Lampung DKI Dan perkomplekan pekornya gitu Kayak terasa miris aja Kadang-kadang kalo misalnya ngeliat Masih ada Rawah-rawah yang Tumbuh bebas disitu gitu Perawatannya kurang bagus gitu Padahal itu kan Fasilitas-fasilitas seniman-seniman di Lampung Maksud gua Atas dasar ingin menunjukkan Bukti support kita kepada seniman Lampung Sekidaknya fasilitas-fasilitasnya tuh Dibuat proper lah gitu Tapi Kayaknya ya Mungkin gua aja yang kurang tau gitu Kayaknya tuh Masih kurang gitu loh Dari segi Pemerintah Kayaknya Ya mungkin ada part-part yang Masih belum Yang harus diperbaikin Tapi sejauh ini kalo pantauan gua Tentang pasar seni sih Sebenernya bagus Udah bagus banget Udah jadi instagramable lah Intinya udah sering Foto keluarga Orang disitu fasilitas Kayak dulu kan Kalo identiknya Kalo dulu disana kan Enak pak Cuman teman-anak Orang-orang biasa Orang-orang bujang-bujang gabut Sitar sana Mabok-mabok Kalau dulu ya Kalau sekarang udah kayak Ya udah tersusun aja Udah rapi gitu Udah nyediain tempat-tempat Untuk Yang UMKM UMKM Seniman-seniman Yang bikin karya-karyanya Bisa dijual disana Ngejual disana Internetnya juga Kenceng juga disana Global Global hotspotnya juga bagus Disana 100 Mbps lu disitu 100 Iya 100 Mbps Itu kita nge-upload youtube Belum bikin videonya udah ke-upload Iya Cepet banget tuh Baru enggak Baru niat Baru niat udah di-upload Subscriber udah sejuta Sangin cepetnya tuh Lu sangin cepetnya Login Facebook langsung lockout Langsung cepetnya Login Facebook langsung lockout Padahal kan di HP lu ya Iya Nggak bisa lockout sebenernya Ini satu lagi nih Ada lagi nih Lu kan pengguna jalan motoran nih Gue mau ngetes lu deh Ya Man ya kan Dari Rohman dulu nih Jalan Tengku Umar dimana man Tengku Umar Ah gue tau Ini kelemahanan Dia mikir juga nih Dia mikir gue mau ngetes Tengku Umar dimana Gue pernah denger Nah Umar Gue paling Tau jalan di sekitar gue doang Apa Nah Kemiling itu jalan apa Gue jalan Imam Bonjol Terus yang Nah jalan Imam Bonjol tuh dari mana kemana Setau gue dari Dari Bambu Kuning kali ya Dari Bambu Kuning sampai perbatasan yang pesawaran itu Kayaknya Iya Ini bener Yang itu yang Atau Lebih sebut Pal-pal-pal gitu ya Kalau tempat gue Pal-10 Oh gue kira Pal-10 Bukan Tengku Umar dimana Dia-dia mencintaiku Tengku Umar Gue sering denger Tengku Umar masih Nah tahat gue tanya Ahmad Yani Ah Ahmad Yani Ini apa Bepa Eh Enggak Itu Soekarno-Hatta Iya Bepa itu selalu Soekarno-Hatta Dimana-mana Oh iya Iya Wah info nih Jumbo baru nih Iya Lu mau kepeliling provinsi manapun Kalau dia udah sebut Soekarno-Hatta Itu pasti jalan negara Bypass Oh berarti di Cepian tuh Bepa Iya Kak Emang Bepa Kalau lu kenapa-napa di jalan Diberhentiin Kasih aja Cepet Bypass Wow Masih aja diberhentiin Diberhentiin Apa Tukang Iya kan Diberhentiin tukang Di palak Di palak Kadang Ya gue kan kalau Ini Kalau lu sering di palak Di bepass Konteksnya di palak ya Di palak ini Sama Mreman Sama creman Dengan pakaian Ada creman Gue ada creman Gue nih Di genre Gue dipalak creman Aman gue nih Cepet 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 Ijo Oh iya Karena Ya creman Mbak Cepet 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 Amat Yanni, Amat Yanni, Amat Yanni. Sampai ke belokan Imam Bonjol itu tuh. Cud Nyadin. Yusudarso gue tau. Yusudarso dimana? Panjang. Ya gak tau. Gue gak tau, lupa gue Cud Nyadin dimana? Cud Nyadin itu yang mau belokan Mocha. Dari Mall Kartini, Jalan Kartini. Nah, mau belokan kiri. Nah, kalau dia belokan Amat Yanni. Nah, Amat Yanni itu yang depan Mikiting, Hotel Wiz Prime. Nah, itu Amat Yanni lurus. Belok kanan, Jalan Kartini, Belok Kiri, Walter Mangun Sidi. Lu ini punya aplikasi Gojek. Lu gak tau, Wes itu dia yang buat. Gue Jalan Yusudarso tau gue. Lu tau gak, ini filosofis ya, ini pesan moral. Gue pernah bertanya sama, gue pernah bekerja kan di satu perusahaan. Terus gue tanya sama bos gue. Gue lagi nyetirin dia lah. Supir, gue supir. Gue nyetirin dia. Damri waktu itu ya? Terus, gue tanya gitu. Bang, ini kan owner perusahaan nih ya kan. Bang, kata gue kan, kasih tips gue dong salah satu kunci sukses itu apa. Nah, karena gue lagi nyetir dia simple aja ngomongnya gitu kan. Salah satu kunci sukses itu gak, kata dia kan, adalah cuman orang sukses yang, cuman orang yang tau jalan yang bisa sukses. Jadi kayak gitu tuh. Jadi jangan kau nyetir, kau bangga dan kemampuan kau mengemudi gitu kan. Tapi kau gak tau filosofinya mengemudi gitu. Cuman misalkan si pengemudi tau jalan nih, dia tau jalan tikus sampe manapun juga. Dia pasti, satu dia lebih cepat sampai. Iya kan, dia lebih cepat sampai. Dia tau tujuannya mau kemana, dia tau apa, arah mau kemana, dia tau semua. Nah itu filosofi, kata dia. Filosofi mengemudi. Nah gue tuh kenapa bahas-bahas itu terus gitu. Makanya gue kadang kalo sampe ke temen-temen gue gitu, gue tanya nama jalan disini, disini, disini dulu. Terus gue langsung ngejulit gitu kan. Nah ini julit nih, materinya AT ini julit. Jujur lidah nih, gue langsung ngejulit yang kayak gitu kan pantesan lo belum sukses ya, jalan aja lo gak tau gitu. Iya sih, beneran juga sih. Mantep nih buat abang-abang ojek nih, seolah sukses lah ya. Karena pasti tau nama jalan kan. Iya tau nama jalan, tau ini apa, gue pernah ke Bali, gue pernah ke Bali ini salah satu contohnya nih. Jadi gue buru-buru, gue buru-buru ke satu tempat, itu gue pake aplikasi, apa, Grab, apa sih, Gokar, soalnya gue Gokar waktu itu, dan gue buru-buru, pesen, begitu gue masuk mobil, gue tanya langsung, Bapak orang Bali bukan? Iya. Iya kata dia. Oh yaudah, gue matiin Google Maps-nya, saya buru-buru, saya butuh cepat nyampe ke lokasi ini gitu. Jadi, terserah Bapak mau lewat mana, yang penting saya cepat sampai gitu. Oke Pak, kata dia kan. Nah gitu. Sulap dia. Potong-potong jalan lah, segala macem. Dari awal udah tau kan, kalau dia bukan orang Bali gitu, Bapak orang Bali ya. Lu wajar. Oh yaudah lah, mau kayak mana, gue udah pasrah gitu. Lu dari awal udah ditembak, Bapak orang Bali ya. Karena gue mau buru-buru, buru-buru, nah itu bedanya tuh, dia pasti lebih cepat gitu. Ini secara, kita ngomongin filosofi ya, filosofi ya, jadi, sayang juga kan, kalau temen-temen tau, tau apa, sering main ke Lampung, tapi gak tau Lampung, gak tau nama jalan di Lampung, nah disini nih, yang durian-duren kita nih, ini jalan apa? Jalan banyak durian. Jalan durian. Duren-duren itu mana maksudnya? Ini yang lu lupa, PKOR, lu kan sering main tuh jalan, jalan pekor, dua jalur kita nih, dua jalur, dua jalur, orang taunya dua jalur kan? Jalur dua aja. Jalur dua kan? Iya. Jalan apa coba? Oh, jalur trek. Ayo. Trek-trek. Sultan Agung. Sultan Agung. Jalan Sultan Agung. Sultan Agung. Sultan Agung. Sukses gue, boy. Sukses. Gue tau jalan satu, ya Sudarso tau gue. Sudarso dari mana kemana? Dari, itu kan, lurusan itu kan, sampe panjang. Iya. Belok kiri, kan rel itu tau lu. Rel kan ada gang bagus tuh. Yang Pak Jainal. Iya. Rumahnya Pak Jainal. Eh Pak Jainal sekarang ini tuh. Indomaret. Indomaret. Gue tau nyetuk. Ya panjang itu kan, ya Sudarso itu kan. Iya. Sampai panjang sampe. Teluk tuh ya Sudarso gak sih? Beda lagi dong. Kalo yang dari Pak Homan tuh, jalan-jalan Jainal Sudirman. PMD itu apa? Itu jalan yang salah. Kalo kita bukan mau ke situ. Oh iya. Salah dong. Kalo kita gak mau ke situ, mau ke situ salah berarti. Kesasar namanya. Iya, iya, iya. Bisa gak ngejerumusin kita? Yuk kita yuk. Kita main-main yuk. Iya gitu-gitu tuh. Tapi gue dulu awal-awal apa, di Lampung ini dikasih tau, lu mau ke PMD ya? Gue kira PMDA. PMDA itu PMDA. Dulu. Eh maksudnya apa? Enggak dulu emang. Jadi lu menyamain-nyamain PMD sama PMDA. Setau gue, gue pikir PMD itu disingkatnya dari PMDA. Dulu awal-awal gue di Lampung dulu kan gak tau dulu. Beda-beda. Gue pikir lu mau ini ya kan. Hah? Kepan jangan PMD? PMD. PMD. Bahasa Inggrisnya view. View. Pemandangan. Tapi orangnya ramah-ramah di PMD. Iya. Lu lewat ditegor terus? Mas ini mampir gitu. Ditegor apa ditawarin? Ditegor lah. Ditegor. Ditegor. Kalau ditawarin lebih ke cireng ya. Lebih ke cireng sama ini. Apem. Itu jual kerang. Eh iya memang harus dibuka apa? Iya. Udah jauh berulang. Gue tuh gak gak gak. Karena gue sering ngangkat konten-konten Lampung tuh sebenernya kan. Jadi. Beranda gue tuh nongol konten-konten Lampung. Tapi ada yang kocak loh. Sumpah aja. Apa tuh? Yang pertama tuh dari konten. Gue tuh pengen banget. Tapi gue takut kena Bennett loh. Yang ngejokes lu kemarin. Yang pas kita podcast. Yang tentang Kampang. Apa? Bang kalau di Mobile Legends ngetik Kampang gak bisa. Ngetik lagi gak bisa. Ngetik lagi gak bisa. Ntar yang ada Mobile Legends yang ngetik. Lu itu yang Kampang. Itu pengen banget gue upload. Gue takut di band. Gue takut banget di band. Karena Kampang tuh. Tapi. Apa tuh? Karena Kampang tuh udah universal ya. Tapi ada yang lebih parah ternyata. Dan itu gak di band. Apa tuh? Di TikTok. Ya kan? Atau gue lupa nama akunnya. Dia ngomong kayak gini nih. Udah jauh-jauh saya dari Tegeng Neneng. Mau Keraja Basah. Mau Orgenan. Mana udah. Mana ini lu dengan Logat Lampung. Mana saya ini sudah. Nekan inek setengah. Gak ada. Sampai. Sampai. Raja Basah. Organnya abis. Kacu emak. Gak ada. Kayak gitu tuh. Itu kocak tuh gue gak. Buat teman-teman yang gak tau. Kacu emak apa. Ini gambar. Itu firman terkasihan. Nyarinya kasihan. Yang mana yang bagus. Kocak sih emak. Kocak sih emak. Ya. Tapi bang mungkin. Kacu emak itu karena gak di band. Karena gak. Ini kita sembarangan banget ngomong kacu emak. Belum ke detek aja. Belum ke detek. Belum tadi gue bolak-balik ngomong kampang. Ya kan itu kan. Pola-pola ini ya. Maksudnya gue tetep nyikapin tuh secara positif gitu. Positive thinking lah gitu. Kita mau masuk lewat mana nih gitu. Biar terdengar gitu. Tapi gue berharap sih teman-teman yang lain. Makanya gue bikin konten di gue gitu. Konten yang gue rilis di TikTok itu. Gue usahain yang terbaik lah gitu. Maksudnya yang baik-baiknya gitu. Kayak. Apa ya. Gue cerita tentang. Geh misalkan gitu kan. Gue kasih beat disitu gitu. Ayo geh. Yaudah geh. Ah lama lo gitu kan. Woy cepet ligat lagi woy. Woy itu rendangnya deh kebura habis. Mau kita nih. Diundang orang kondangan. Nanti kita telat. Rendang habis. Kayak mana. Nah gitu-gitu tuh. Selengkuas. Nah hal-hal yang lebih positif yang gue sampein gitu. Gue ngasih perimbangan aja ketika yang. Satu ini lebih banyak yang. Gue ngerti sih. Maksudnya lebih memperkenalkan dengan cara yang kayak gitu. Gak ada masalah sama itu. Gue tetep nyikapin tuh dengan positif gitu. Nah gue ngasih perimbangannya kayak gitu gitu. Gue gak ikut-ikutan masuk ke zona itu gitu. Mungkin salah satu cara yang positif tuh yang temen-temen kita kemarin. Perimbangannya Saitko. Di orang itu siapa? Lozi ya? Lozi. Lozi itu. Firman expector itu. Emang dia ikut? Di Lozi. Dikeluarin kayaknya. Dikeluarin ya? Iya sih. Emang itu tuh yang jelek bang. Kayak dia. Begitu dia dapat kesempatan kolaborasi sama. Apa? Musisi nasional. Dia langsung masukin budaya-budaya Lampung tuh. Jadi apa namanya algoritma? Budaya Lampung itu masuk ke algoritma gitu loh. Masuk ke... Yang dia kolaborasi sama Tuan Tiga Roda itu ya? Bukan. Bukan dong. Bukan keras bener dong. Tuan Tiga Roda. Tuan Tiga Belas. Oh Tuan Tiga Belas. Sempat gak sempat harus dibalas. Sempat gak sempat harus dituan. Itu bagus banget ya. Itu salah satu cara yang dari jalur positif. Iya, iya. Ya kayak gitu. Perlu perimbangan. Dan gue berharap sih sebenernya banyak. Ini kan gue sekalian ngajakin temen-temen media juga terbuka lah gitu. Maksud gue dibantu di blow up gitu loh. Jangan cuman berita isu-isu-isu doang gitu. Tapi yang kita karifan lokal tuh kurang diangkat. Padahal banyak loh apa namanya kreator-kreator yang ngangkat karifan lokal di sini gitu. Dan kalau di blow up itu sebenernya ngebantu. Lampung bisa lebih populer aja gitu. Ternyata bisa kan orang cari nafkah lewat logat. Bisa ya kan. Si ini kemarin tuh. Jadi kayak siapa kemarin itu? Adli. Adli. Dia cari nafkah lewat logat ternyata bisa gitu. Saat orang menertawakan dia. Tapi dia malah dapet rejeki banyak dari situ gitu. Betul, betul. Ternyata orang bisa loh cari nafkah lewat seruit. Yang image-nya mungkin jorok misalkan gitu-gitu kan. Mungkin juga nanti kita kayak orang jadi bangga beli kaos. I love Lampung. Iya kan? Biasanya kan orang kan ke Jogja. I love Jogja. I love Bali. Coba kita sekali-kali. Adol. I love Lampung. Aksara Lampung kalian tau gak? Tau. Kagang apa. Kagang apa. Kagang apa. Kagang apa. Kagang apa. Beli Tepes itu gak? Selanjutnya gak tau. Gitu. Nah itu jadi. Iya. Kalau di Jawa kan. Di kerajaan-kerajaan Jawa tuh ada apa. Sang Sekertar. Kono Coroko. Nah gitu-gitu tuh. Makanya Lampung ini keren menurut gue sih. Iya bagus. Udah berdaulat banget. Ada aksara, ada bahasa, ada kerajaan. Apalagi ya. Ada budaya-budaya lokal. Destinasi. Gue udah Lampung banget nih. Betul loh kamu. Apalagi kamu misalnya. Ya macem-macem saya dek. Gimana? Ade. Cinta gak selamanya indah dek. Tapi ya bang. Kalau gue sebenernya. Kalau kita lihat-lihat. Seniman-seniman Lampung itu udah mulai pada ngangkat-ngangkat. Budaya-budaya Lampung gitu. Iya. Tinggal apresiasi masyarakatnya aja gak sih? Bener. Apresiasi masyarakat sama dukungan mediga sih. Iya. Kayaknya tuh masyarakat kita tuh. Kalau ada seniman bawa Lampung. Kurang menarik. Giliran yang nasional-nasional baru dia disupport gitu-gitu. Atau yang Korea-Korea Utara gitu. Lu maksudnya lu gak suka sama orang-orang yang fans BTS? Enggak. Gue suka. Gue Jihoon banget orangnya. Jimin. Suga. Iya. Naryo. Hah? Siapa Naryo? Naryo bukan anggota BTS. Enggak. Anggota DPS itu Jimin dan Jun. Jin. Iya sih harapan-harapannya tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak seru aja ya. Nanti podcast selanjutnya gue mau ngebahas tentang percintaan ya. Iya. Gini deh salah satu bentuk support kalian untuk pengen ngangkat budaya Lampung. Di-share lah konten ini. Di-like lah. Di-like lah. Tolong lah. Comment, subscribe. Kalian tuh gak ada gunanya kalau ngomong kayak. Gue ini Lampung prate banget orangnya gitu. Ini gak subscribe channel ini kan? Iya. Iya dan Adli. Adli. Adli dan Dendy Icip Icip. Pengen gue ketemu Adli. Pengen lo? Kampang-kampang. Iya kayak. Maksudnya kayak Cungkeng juga kan dia fight lewat kayak Lampung Korea gitu kan. Iya tuh. Kreatif tuh. Gitu-gitu ya pokoknya gimana nih usaha supaya memperkenalkan ini gitu. Lampung ke arah milenial ini gitu kan. Iya sih. Support lah local talent. Mungkin gue nanti akan mulai stand up dengan beat Lampung. Bisa jadi gitu. Nah kalau misalkan kita ada yang salah. Ya maksudnya yang tua atau yang paham sebenernya jangan menghakimi kita gitu. Orangnya kita dipanggil kayak gini deh. Yang bener deh. Nah bener deh. Itu setuju tuh gue kayak gitu tuh. Kalau ada yang kurang-kurang misalnya. Misalnya nanti dari acara ini kayak oh ini kasar banget ngomongin. Jangan di mention ke polda dong ya kan. Dilaporinnya gak kayak gitu juga. Maksudnya wah gini nih. Gini cara belajar yang bener. Nah tolonglah dibimbingnya seperti itu. Harusnya kan kita dibimbing biar kita jauh punya kualiti. Dan kita bakal lebih smart kan. Kalau kita udah tahu udah megang banget gitu kan. Kalau kayak gue kan basic pendatang kan. Iya kan. Jadi kan harus ada lebih kayak dorongan untuk belajarnya itu kan. Bener. Kalau lagi belajar sekali salah langsung dimarahin gitu kan. Mending gue balik lagi ke Jawa. Ya jujur aja nih kan. Kayak kita ngomongin Wendy. Wendy ngangkat dari konten Lampung. Iya. Iya dong. Apa? Pages Pages. Eh bukan Pages Pages. Dia apa? Pecah Pala. Pecah Pala. Pecah Pala. Kamu. Pecah Pala kamu ya kan. Terus itu Ate lewat Julit ya kan. Orang pada nanya Julit apa sih Julit. Ya jujur lidah ya kan. Kalau Bang Ate itu ini. Dia punya karakter Ansori. Iya. Orang Lampung itu Ansori. Ya sorry. Sorry. Ya gitu-gitu tuh yang lokal pride-nya memang harus diangkat. Ya soalnya bingung. Kita mau nyari karakter kayak gimana gitu. Padahal banyak loh yang bisa diangkat gitu. Ya Lampung. Kayak Papua aja. Eh apa Timur sorry. Timur aja gak habis-habis kan. Kayak dulu yang nongol Ari Keriting gitu. Ternyata yang lain juga nongol kan. Abdur. Nah gitu-gitu kan. Dengan karakter yang beda-beda. Dan kita juga itu punya logat juga loh. Maksudnya ya bisa bersaing dengan logat Batak. Dengan logat Jawa. Itu logat Lampung juga ada kan. Iya. Itu harusnya juga bisa loh bersaing kita itu dengan. Iya. Dan lucu juga. Iya. Lucu bisa. Kan kita ngangkatnya dari sudut pandang. Kalian stand up ya dari komedian gitu. Kalau gue kayak musisi lewat karya musik gitu kan. Genjrengnya agak Lampung. Iya bisa jadi kayak gitu. Jereng. Enak. Agui. Genjreng. Gak bisa gitar kayak gitu. Gak bisa itu mulut. Itu mulut. Gitu-gitu tuh. Ya mudah-mudahan bisa inilah. Gue sih seru aja kan kalau ngobrolin kayak gini-gini kan. Ini insight nih. Gue jadi tau di Lampung ada kerajaan. Lo juga baru tau kan. Gak bisa ini loh. Bukan ada kerajaan. Gue lebih ke masih ada kerajaan ya. Sama gue juga jadi paham kalau. Setiap. Apa? Soekarno-Hatta itu bypass. Iya. Tapi bener itu. Iya. Itu kan sebenernya. Coba lo cek aja deh kemana-mana. Ya cari di Google manapun juga. Pasti Jalan Negara itu rata-rata. Soekarno-Hatta gitu. Bypass itu. Nah kalau kita mau sukses. Kita harus. Tau jalan. Tau jalan. Cuman orang sukses yang tau jalan. Eh. Oh. Cuman orang yang tau jalan yang bisa sukses. Boleh nih Gojek. Lampung sponsor. Iya. Gak apa-apa kan. Dari tadi kita sebut-sebutin kan. Iya. Cuman orang sukses yang tau jalan. Bener. Gue setuju tuh sama ini. Bill Gates tuh. Iya. Dulunya driver. Makanya dia sukses. Iya. Iya bisa jadi ya. Keren banget memang. Oke Gojek. Thank you banget loh. Podcast kita. Yang gak ada paedahnya ini. Ini cuman ini aja lah ya. Apa namanya. Kersan-kersan kita aja. Belum tentu bener juga. Ngomongan kita nih. Ngomongan kita nih kan. Tadi yang soal Bunda Epa sama Pak Rinal Sahat. Itu. Eh ini. Epa Dwi Sasono. Gak bisa disalahkan lagi. Tapi gue gak fans banget sama ini. Pak Rinal gue gak fans. Tadi namanya Rohman. Apa Pak Rinal. Rohman tadi bilang PMD, PMDA. Nah. Itu. Langsung dibungkap. Langsung dibungkap. Langsung dibungkap. Kayak ini. Rapat. 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 Rapat-rapat. Rapat RD. Jadi. Ibu. Ibu kita kali ini. Putri Sejati. Geng. Thank you banget ya. Stand up Comedian Lampung. Ada Sahat, Rohman, dan Mufit. Give a clap. Wooo. Wooo. Yay. Yay. Mengapa. Sendin. Terima kasih.